Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara, Tun Mahadir Sekali lagi dengan satu kejutan Kali ini pula yang dinyatakan oleh Tun Dr. Mahadir Muhammad Bekas Perdana Menteri Malaysia sebanyak dua kali itu Kali ini menyentuh berkenaan dengan parti DAP pula Seperti yang kita tahu DAP pernah membantu Mahadir Pernah menyokong Mahadir Namun hari ini pula setelah DAP yang masih bersama di dalam Pakatan Harapan Bahkan menjadi kerajaan hari ini Bersama kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Hari ini pula Tun Dr. Mahadir dengan kenyataan Yang baru-baru DAP mahu jadikan Malaysia negara berbagai kaum Sekuler, kata Tun Mahadir Sudah pasti ini adalah berkaitan dengan keagamaan dan perkauman Pada akhirnya dalam artikel yang lain dari Sinar Harian DAP tidak akan ganggu kedudukan Islam Dan ini dinyatakan sendiri oleh Anthony Saudara-saudara, dari satu artikel dari Malaysia Gazette Dr. Mahadir lupa Beliau pernah disokong oleh 42 ahli parlimen DAP Kata Anthony Locke Ini bermakna Anthony Locke Mengingatkan Tun Dr. Mahadir Bahawa mereka pernah berjuang di dalam perjuangan Tun Mahadir dulu Namun hari ini pula Mahadir seolah-olah lupa akan Jasa dari DAP yang pernah membantu beliau Dimana 42 ahli parlimen DAP Yang pernah sokong Tun Mahadir Jadi dalam artikel ini Dari Malaysia Gazette DAP menyangkal kenyataan Tun Mahadir Bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim Terpaksa turut mengikut manifesto DAP Disebabkan pengaruh parti itu pada kerajaan perpaduan Ia termasuk dakwaan Akan mengugut Perdana Menteri Untuk mengubah kedudukan Islam Sebagai agama rasmi Dengan tanpa agama rasmi Dalam Perlembagaan Persekutuan Menyifatkan dakwaan itu Satu tindakan Sangat tidak bertanggung jawab Dan melulu tanpa asas terhadap parti itu Locke Siufuk berkata Semua ahli parlimen DAP Akan mempertahankan semua Perkara asas dalam Perlembagaan Persekutuan Termasuk menghormati kedudukan Islam Sebagai agama bagi Persekutuan Nah saudara-saudara kenyataan daripada Locke Yang paling penting kita perlu ingat adalah Semua MP DAP Semua ahli parlimen DAP Akan mempertahankan Semua perkara asas Dalam Perlembagaan Persekutuan Termasuk menghormati kedudukan Islam Nah saudara-saudara ini sudah pasti Tidak selari dengan apa yang dinyatakan Oleh Tunduk Temahadir Pada masa yang sama Agama-agama lain boleh diamalkan Dengan aman dan damai Seperti termaktub dalam perkara 3 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan Setiausaha agung DAP itu menegaskan DAP tidak pernah Dan tidak akan mempersoalkan Kedudukan Islam sebagai agama Persekutuan Yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Saya berasa amat kecewa dengan dakwaan Tund Kononnya DAP akan mengugut Perdana Menteri Apakah beliau sudah lupa Bahawa semasa beliau menjadi Perdana Menteri Dari Mei 2018 Sehingga Februari 2020 Beliau didukung oleh 42 ahli parlimen DAP Nah saudara-saudara Tunduk Temahadir pula Pasti perlu jawab Persoalan dari Lok ini Dari Anthony Lok Ataupun Setiausaha agung DAP Adakah di sini Tunduk Temahadir hanya ingin membuat Satu situasi Supaya DAP Dan kepimpinan kerajaan hari ini Berlagak Namun tidak Akhirnya Setiausaha agung DAP Sendiri menegaskan DAP tidak akan pernah Mempersoalkan kedudukan Islam Sebagai agama persegetuan Sepertimana yang termaktub Dalam perlembagaan persegetuan Dan DAP juga Menunjukkan kecewaan mereka Dengan dakwaan Kononnya Tun Dengan dakwaan Tun Menyatakan bahawa DAP akan mengugut Perdana Menteri Itu adalah salah Memang DAP tidak akan mengugut Perdana Menteri pun Jadi ini hanya Cerita-cerita dari Tunduk Temahadir sendiri Nah pada akhirnya DAP sendiri membuat kenyataan Yang mengejutkan untuk Tun M Jadi menurut Anda Saudara-saudara Apa komen Anda Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Info padu info hangat Disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan Yang saya amat hormati sekalian Setelah keco Ataupun Viral baru-baru ini Berkaitan dengan isu rasuah Di KLIA Sudah pasti Salah satu menteri Yang terlibat Yaitu Menteri Pelancongan Tiong King Singh Dan juga Pelancong Cina Yang didakwa Diselamatkan oleh Menteri tersebut Daripada Pegawai Immigration Sudah pasti ini menjadi Menarik perhatian ramai Pada akhirnya SPRM yang mengesahkan Akan memanggil Kedua-dua individu ini Namun Apa yang mengejutkan Saudara-saudara Dimana dalam satu artikel Mengesahkan Dari MalaysiaGazet.com Tiong King Singh Tidak muncul Di SPRM Jadi adakah Ini menjadi Petanda Persoalan yang pertama Sudah pasti Bermain Di fikiran ramai orang Terutamanya Netizen-netizen Sudah pasti Persoalan yang Bermain di fikiran kita Kemana Tiong King Singh Pergi Adakah beliau lari Ataupun Adakah beliau Mempunyai Kerjaan yang Lebih mustahap Selain daripada Bertemu Dengan Pihak SPRM Berkaitan dengan Isu rasuah Di KLIA Yang menjadi Kecoh Baru-baru ini Dalam artikel ini Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Singh Tidak kelihatan Di ibu pejabat SPRM Media yang Berkampung Sejak jam 9 pagi tadi Turut tidak Menemui Seorang pelancong Yang diselamatkan oleh King Singh Memasuki Suruhanjaya Siasatan itu Artikel ini Diterbitkan pada 3 Julai 2023 Kedua-dua mereka Sepatutnya Disoal siasat Oleh SPRM Hari ini Pada 3 Julai Berhubung Insiden yang berlaku Di Lapangan terbang Antara bangsa Kuala Lumpur KLIA King Singh Didakwa Melepasi Kaunter Jabatan Immigration Untuk menyelamatkan Seorang pelancong Cina Yang ditahan Oleh jabatan itu Sebelum ini King Singh Menegaskan Akan merujuk Kepada SPRM Untuk menyiasat Dalang penyebaran Video Kekecohan Yang mendakwa Beliau Menyalah guna Kuasa Di KLIA Beliau Terut mendakwa Video itu Dirakam oleh Pegawai Jabatan Immigration Yang berada Di tempat Kejadian Tindakan Yang didakwanya Sengaja Untuk menutup Kesalahan Serta Aktiviti Rasuah Yang berlaku Di balai Ketibaan Berkenaan Nah saudara-saudara Menjadi Kejutan Ramai Orang Adakah Menteri Pelancongan Ataupun Tiong King Singh Datuk Seri Tiong King Singh Mempunyai Perkara Yang lebih Mustahak Berbanding Dengan Bertemu Dengan Pihak SPRM Dan Persoalan Yang seterusnya Adalah Kenapa Kedua-dua Mereka Bersama-sama Tidak Dapat Menghadirkan Diri Di Pejabat Ataupun Di SPRM Untuk Meneruskan Ataupun Melaksanakan Panggilan dari SPRM Bahawa mereka berdua Sepatutnya Berjumpa dengan Pihak SPRM Pada 3 Julai Namun Kelibat Kedua-dua Individu tersebut Menteri Pelancongan Datuk Seri Tiong King Singh Dan Pelancong Cina Yang didakwa Diselamatkan oleh Tiong King Singh Kedua-dua Mereka Tidak Menghadirkan Diri Jadi Saudara-saudara Ini Menimbulkan Banyak Lagi Pertanyaan Menurut Anda Saudara-saudara Apapula Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Anda Juga Boleh Share Video Ini Dan Tekan Butang Subscribe Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Halo Semua Salam Sejahtera Malaysia Ini Lagi Satu Kejutan Kepada Seluruh Malaysia Dimana Salah Satu Individu Ataupun Pemimpin Terkenal Saya Boleh Katakan Ini Pemimpin Terkenal Disebabkan Ini Adalah Individu Ini Disebut Adalah Seorang Bekas Menteri Nah Saudara-saudara Tiba-tiba Pula Viral Baru-baru Ini Ataupun Hangat Baru-baru Ini Tentang Isu Yang Isu Yang Dinaikkan Oleh Alif Syukri Dalam Satu Artikel Dari Astro Awani Alif Syukri Tuntut Bekas Menteri Bayar Hutang Puluhan Juta Wow Persoalannya Saudara-saudara Siapakah Bekas Menteri Tersebut Yang Dituntut Oleh Alif Syukri Untuk Membayar Hutang Puluhan Juta Ahli Perniagaan Yang Juga Pempengaruh Datuk Alif Syukri Kamar Zaman Menuntut Seorang Bekas Menteri Bergelar Tansri Untuk Menjelaskan Hutang Berjumlah Puluhan Juta Kepadanya Alif Mendakwa Beliau Berkali-kali Coba Menghubungi Individu Tersebut Namun Sehingga Kini Masih Tidak Respon Tak Akan Bekas Menteri Macam Ini Saya Hubungi Dia Tak Angkat Saya Whatsapp Dia Tak Balas Dulu Nak Minta Bantuan Dialah Terhege-hege Nak Jumpa Saya Saya Tak Nak Cerita Perkara Sebenar Nanti Malu Satu Keluarga Tansri Jadi Saya Sabar Sahaja Orang Langkawi Mesti Kenal Dia Hartawan Satu Malaysia Katanya Dalam Satu Hantaran Nah Saudara-saudara Adakah Artikel ini Menyatakan Saya Tak Nak Cerita Perkara Sebenar Nanti Malu Satu Keluarga Tansri Jadi Saya Sabar Sahaja Orang Langkawi Mesti Kenal Dia Hartawan Satu Malaysia Persoalannya Kenapa Dinyatakan Dalam Artikel Ini Orang Langkawi Harus Mesti Kenal Dia Hartawan Satu Malaysia Nah Saudara-saudara Adakah Bekas Menteri Ini Berasal Dari Langkawi Ini Adalah Kenyataan Dari Alif Syukri Dalam Satu Hantaran Di Instagram Pada Ahad Hantaran Tersebut Mendapat Perhatian Pengguna Dilaman Maya Berkenaan Dengan Lebih 11.000 Tanda Suka Diberikan Pemilik Account Bernama PZ Hasan 88 Mendakwa Bahwa Dia cukup Mengenali Tansri Itu Saya Kenal Tansri Ini Sebab Saya Pernah Bekerja Di Hotel Miliknya Saya Berhenti Dari Hotel Itu Sebab Malah Senap Sebut Kata Fizi Hasan 88 Dalam Ruangan Komentar Antaran Aleph Syukri Itu Seorang Lagi Individu Yang Bernama Eza Undersko Azaiti Dipercayai Bekerja Di Bawa Tansri Tersebut Berkata Ramai Dalam Talangan Pekerja Termasuk Dirinya Tidak Dibayar Gaji Semenjak Pandemi COVID-19 Saya Tidak Halal Dunia Dan Akhirat Duit Gaji Saya Ujarnya Di Setelah Akhirnya Influencer Ataupun Pengaruh Aleph Syukri Dalam Satu Kenyataan Dari Artikel Asroawani Dotcom Aleph Syukri Untuk Bekas Menteri Bayar Hutang Puluhan Juta Bagi Saya Ini Satu Lagi Kejutan Mungkin Juga Ini Menjadi Kejutan Kepada Tun Mahadi Disebabkan Dalam Artikel Ini Mengesahkan Dalam Sebuah Perenggan Dalam Artikel Ini Saya Tak Nanti Malu Satu Keluarga Tan Sri Jadi Saya Sabar Saja Orang Langkawi Mesti Kenal Dia Artawan Satu Malaysia Persoalannya Yang Disebutkan Disini Adalah Orang Langkawi Adakah Bekas Menteri Tersebut Adalah Orang Langkawi Nah Saudara-saudara Semua Menjadi Persoalan Jadi Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Halo Semua Salam Sejahtera Malaysia Selamat Datang Ke Channel Fels Lifestyle Tuan-tuan Dan Puan-puan Yang Saya Amat Hormati Sekalian Satu Berita Mengejutkan Satu Dukacita Besar Untuk Malaysia Dengan Disahkan Pemergian Yang Pasti Mendukacitakan Ramai Dimana Saya Ambil Dalam Satu Artikel Dari BH Online Ataupun Biharian Dotcom Yang Bertajuk Agong Permaisuri Zahir Takzia Kepada Keluarga Mangsa Tragedi Kepala Air Ini Sudah Pasti Menjadikan Pemergian Yang Mengejutkan Rakyat Malaysia Mengejutkan Ramai Disebabkan Ini Berlaku Di Malaysia Dan Pasti Mendukacitakan Ramai Terutamanya Kepada Rakyat Malaysia Dan Kepimpinan Politik Di Malaysia Dalam Artikel Ini Yang Di Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Bilasha Menzahirkan Ucapan Takzia Kepada Seluruh Keluarga Sepuluh Mangsa Lemas Tragedi Kepala Air Di Jeram Air Putih Cukai Terengganu Turut Menzahirkan Ucapan Takzia Ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Aziza Amina Maimuna Iskandaria Sepuluh Mangsa Tragedi itu Ialah Aziza Eyi 40 tahun Karim Abdullah 39 tahun Putri Balkis Izati Abdul Rahman 18 tahun Putri Putri Alia Maisarah Karim 16 tahun Putri Norfatin Karim 14 tahun Putri Nur Irina Natasha Karim 10 tahun Muhammad Zulkarnain Haikal Karim 11 tahun Muhammad Hazik Zikri Karim 6 tahun Putri Ariana Umaira Karim 4 tahun dan Muhammad Fikri Saliman 24 tahun Ini satu berita yang pasti mendukacitakan ramai dan kita berdoa supaya keluarga besar mangsa yang terlibat diberikan kekuatan untuk menghadapi dugaan ini Menerusi hantaran di laman Facebook Istana Negara Seri Paduka berdoa turut menzahirkan rasa sedih dengan pemergian itu dan menzahirkan harapan agar seluruh keluarga mangsa sabar serta tabah menghadapi dugaan dan suasana pilu itu media melaporkan 10 individu dengan 9 daripadanya adalah sekeluarga berasal dari Felda Lepar Hilir Kuantan Pahang manakala seorang lelaki dari Batu Pahat Johor dipercayai tunang kepada seorang daripada ahli keluarga itu pergi ke jeram air putih untuk berkela pada Sabtu sebelum dihanyutkan arus deras fenomena itu sementara itu Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pasukan penyelamat serta orang ramai yang menyertai operasi mencari dan menyelamat SAR ke semua mangsa tragedi terdahulu Ketua Polis Daerah Kemaman Superintenden Hanian Ramlan dilaporkan berkata SAR yang bermula semalam membabitkan 30 anggota PDRM Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia 65 Pasukan Gerakan Am PGA 46 Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM 4 Badan Bukan Kerajaan 4 Pasukan khas teknikal oleh orang awam 9 serta dibantu 2 unit anjing pengesan K9 JBPM Salam takzir diucapkan kepada seluruh mangsa seluruh keluarga mangsa yang terlibat Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Halo semua Salam Sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info Padu Info Hangat disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan yang saya amat hormati sekalian Setelah kecoh ataupun viral baru-baru ini berkaitan dengan isu rasuah di KLIA Sudah sudah pasti salah satu menteri yang terlibat iaitu menteri pelancongan Tiong King Sing dan juga pelancong Cina yang didakwa diselamatkan oleh menteri tersebut daripada pegawai emigration sudah pasti ini menjadi menarik perhatian ramai pada akhirnya SPRM yang mengesahkan akan memanggil kedua-dua individu ini namun apa yang mengejutkan saudara-saudara dimana dalam satu artikel mengesahkan dari malaysiagazet.com Tiong King Sing tidak muncul di SPRM jadi adakah ini menjadi petanda persoalan yang pertama sudah pasti bermain di fikiran ramai orang terutamanya netizen-netizen sudah pasti persoalan yang bermain di fikiran kita kemana Tiong King Sing pergi adakah beliau lari ataupun adakah beliau mempunyai pekerjaan yang lebih mustahab selain daripada bertemu dengan pihak SPRM berkaitan dengan isu rasuah di KLIA yang menjadi kecoh baru-baru ini dalam artikel ini Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing tidak kelihatan di ibu pejabat SPRM media yang berkampung sejak jam 9 pagi tadi turut tidak menemui seorang pelancong yang diselamatkan oleh King Sing memasuki Suruhanjaya siasatan itu artikel ini diterbitkan pada 3 Julai 2023 Kedua-dua mereka sepatutnya disoal siasat oleh SPRM hari ini pada 3 Julai berhubung insiden yang berlaku di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur KLIA King Sing didakwa melepasi kaunter jabatan immigration untuk menyelamatkan seorang pelancong China yang ditahan oleh jabatan itu sebelum ini King Sing menegaskan akan merujuk kepada SPRM untuk menyiasat dalam penyebaran video kekecohan yang mendakwa beliau menyalah guna kuasa di KLIA beliau turut mendakwa video itu dirakam oleh pegawai jabatan immigration yang berada di tempat kejadian tindakan yang didakwanya sengaja untuk menutup kesalahan serta aktiviti rasuah yang berlaku di balai ketibaan berkenaan saudara-saudara menjadi kejutan ramai orang adakah Menteri Pelancongan ataupun Tiong King Sing mempunyai perkara yang lebih mustahab berbanding dengan bertemu dengan pihak SPRM dan persoalan yang seterusnya adalah kenapa kedua-dua mereka bersama-sama tidak dapat menghadirkan diri di pejabat ataupun di SPRM untuk meneruskan ataupun melaksanakan panggilan dari SPRM bahawa mereka berdua sepatutnya berjumpa dengan pihak SPRM pada 3 Julai namun kelibat kedua-dua individu tersebut Menteri Pelancongan Datuk Seri Tiong King Sing dan pelancong Cina yang didakwa diselamatkan oleh Tiong King Sing kedua-dua mereka tidak menghadirkan diri jadi saudara-saudara ini menimbulkan banyak lagi pertanyaan menurut anda saudara-saudara apapula komen anda teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like anda juga boleh share video ini dan tekan butang subscribe teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya halo semua salam sejahtera Malaysia selamat datang ke channel Vels Lifestyle saudara-saudara Tun Mahadir sekali lagi dengan satu kejutan kali ini pula yang dinyatakan oleh Tun Dr. Mahadir Muhammad bekas Perdana Menteri Malaysia sebanyak dua kali itu kali ini menyentuh berkenaan dengan parti DAP pula seperti yang kita tahu DAP pernah membantu Mahadir pernah menyokong Mahadir namun hari ini pula setelah DAP yang masih bersama di dalam Pakatan Harapan bahkan menjadi kerajaan hari ini bersama kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini pula Tun Dr. Mahadir dengan kenyataan yang baru-baru DAP mahu jadikan Malaysia negara berbagai kaum sekuler kata Tun Mahadir sudah pasti ini adalah berkaitan dengan keagamaan dan perkawuman pada akhirnya dalam artikel yang lain dari Sinar Harian DAP tidak akan ganggu kedudukan Islam dan ini dinyatakan sendiri oleh Anthony saudara-saudara dari satu artikel dari Malaysia Gazette Dr. Mahadir lupa beliau pernah disokong oleh 42 ahli parlimen DAP kata Anthony Locke ini bermakna Anthony Locke mengingatkan Tun Dr. Mahadir bahawa mereka pernah berjuang di dalam perjuangan Tun Mahadir dulu namun hari ini pula Mahadir seolah-olah lupa akan jasa dari DAP yang pernah membantu beliau dimana 42 ahli parlimen DAP yang pernah sokong Tun Mahadir jadi dalam artikel ini dari Malaysia Gazette DAP menyangkal kenyataan Tun Mahadir bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa turut mengikut manifesto DAP disebabkan pengaruh parti itu pada kerajaan perpaduan ia termasuk dakwaan akan mengugut Perdana Menteri untuk mengubah kedudukan Islam sebagai agama rasmi dengan tanpa agama rasmi dalam perlembagaan persekutuan menyifatkan dakwaan itu satu tindakan sangat tidak bertanggung jawab dan melulu tanpa asas terhadap parti itu Lok Siufuk berkata semua ahli parlimen DAP akan mempertahankan semua perkara asas dalam perlembagaan persekutuan termasuk menghormati kedudukan Islam sebagai agama bagi persekutuan nah saudara-saudara kenyataan daripada Lok yang paling penting kita perlu ingat adalah semua MP DAP semua ahli parlimen DAP akan mempertahankan semua perkara asas dalam perlembagaan persekutuan termasuk menghormati kedudukan Islam nah saudara-saudara ini sudah pasti tidak selari dengan apa yang dinyatakan oleh Tunduk Temahadir pada masa yang sama agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai seperti termaktub dalam perkara 3 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan Setiausaha Agung DAP itu menegaskan DAP tidak pernah dan tidak akan mempersoalkan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan saya berasa amat kecewa dengan dakwaan Tun kononnya DAP akan mengugut Perdana Menteri apakah beliau sudah lupa bahawa semasa beliau menjadi Perdana Menteri dari Mei 2018 sehingga Februari 2020 beliau didukung oleh 42 ahli Parlimen DAP nah saudara-saudara Tun Mahathir pula pasti perlu jawab persoalan dari Lok ini dari Anthony Lok ataupun Setiausaha Agung DAP adakah disini Tun Mahathir hanya ingin membuat satu situasi supaya DAP dan kepimpinan kerajaan hari ini berlagak namun tidak akhirnya Setiausaha Agung DAP sendiri menegaskan DAP tidak akan pernah mempersoalkan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan persekutuan dan DAP juga menunjukkan kekecewaan mereka dengan dakwaan kononnya Tun dengan dakwaan Tun menyatakan bahawa DAP akan mengugut Perdana Menteri itu adalah salah memang DAP tidak akan mengugut Perdana Menteri pun jadi ini hanya cerita-cerita dari Tun Mahathir sendiri nah pada akhirnya DAP sendiri membuat kenyataan yang mengejutkan untuk Tun M jadi menurut anda saudara-saudara apa komen anda teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya jangan lupa tekan butang like share dan subscribe selamat menikmati